Assalamualaikum, halo bunda, apa kabar? Hari ini membuat cembilan saya udang sabu yang enak dan gurih banget Bunda, disini saya menggunakan udang sabu yang basah Yang sudah saya beli seperti ini di pasar ya Ini sudah saya cuci bersih dan sudah ditiriskan Beratnya sebanyak 200 gram Sedang untuk bumbunya, disini dipakai bawang putih 4 siung Kencur ada 2 mata dan dipakai kemiri 5 putih Dan ini ada cabai rawit ya, biar ada rasa pedas-pedasnya Ada 6 buah saya pakai, bisa juga ada lebihkan Nah ini ada dipakai tuan jeruk-uruk sebanyak 7 lembar Bahan ini kita haluskan ya bunda ya Bisa juga dipakai-pakai blender untuk menghaluskannya Dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk memblender Kemudian kita beri ketumbar halus ya bunda ya Ini saya pakai 1 sendok teh Kalau ketumbar yang masih butiran bisa juga dipakai ya Dipakai tepung beras sebanyak 200 gram Dan dicampur dengan air 500 ml Kita pakai telur ayam Satu butir Langsung dimasukkan Daun jeruk-uruknya sudah dipotong halus ya bunda Kita pakai daunnya saja Langsung dimasukkan Diaduk dulu Sambil dituang lagi airnya Sambil diaduk ya bunda Supaya semuanya tercampur Kemudian kita masukkan udang sedunya Diaduk lagi Garam 1,5 sendok teh Nanti dicicipin ya bunda Kalau misalnya dikurang garam Bisa lagi ditambah ya Untuk menggoreng kayak udang sabu Kita menggunakan minyak goreng secukupnya Memakai api sedang saja ya bunda Ini tunggu panas minyak goreng ya Mingyanya sudah panas ya bunda Nah iya digoreng Ada nanti sambil diaduk-aduk ya Supaya tidak ada yang mengendap di bawah Kita tunggu dulu Pinggirannya agak mengeras ya Baru dibalik Sambil dibolak-balik ya Kelihatan sudah bisa diangkat ini bunda Sudah warnanya agak kecoklatan ini Diangkat dan ditiriskan Bunda Paya udang sabunya sudah siap digoreng ya Ini banyak banget dapatnya bunda Taruh di piring saji Ini paya udang sabunya enak banget nih bunda Bisa juga untuk teman makan nasi ya Nah ini kelihatan nih udang sabunya Boda banget nih Ronyah Burih Nanti dicoba ya bunda ya Terima kasih sudah menonton videonya Sampai akhir Jangan lupa ya di like dan subscribe Serta diberi komentar Dan beri share ke teman Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih